Kasus KDRT kembali terjadi di dunia entertainment. Kali ini, Fena Melinda menjadi korbannya. Sang artis senior diketahui melaporkan sang suami, Ferry Irawan, ke polisi. Fena Melinda melaporkan Ferry Irawan di Polres Kediri pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Kasudit 4 Renata Diteres Kriung Polda Jatim, AKBP Hendra Eko Triulianto. AKBP Hendra Eko Triulianto menambahkan bahwa kini, Fena Melinda sedang diperiksa terkait laporan dugaan KDRT. Pemeriksaan terhadap Fena Melinda sebagai pelapor kasus dugaan KDRT telah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tampak pada pantauan di lokasi, Ferry Irawan terlihat berjalan keluar dari gedung di Treskrimum Mapolda yang menghubungkan gedung satuan PJR di telantas Polda Jatim. Ferry Irawan tampak mengenakan baju koko berwarna merah dilengkapi dengan tas ransel. Ferry Irawan terlihat ditemani seorang wanita yang mengenakan kemeja berwarna putih. Kuat dugaan wanita tersebut merupakan penyidik di Treskrimum Polda Jatim. Sebelum kasus dugaan KDRT yang Ferry Irawan mencuat, Fena Melinda pernah mengatakan bahwa sang suami adalah sosok yang pencemburu. Ibu dari Feryl Bramasta itu baru mengetahui bahwa Ferry Irawan adalah sosok yang pencemburu setelah dua bulan menikah. Kecemburuan Ferry Irawan juga tampak saat Fena Melinda membuat sebuah video bersama salah seorang temannya. Saat itu, Fena Melinda tengah duduk berdekatan dengan seorang temannya. Ferry Irawan yang tersulut rasa cemburu lantas meminta sang istri untuk berjauhan dengan orang tersebut. Terima kasih telah menonton!